Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jalur wisata Anyer macet parah, saat ini antrean sudah mencapai 5 km dari pertigaan jalan Lingkar Selatan dan Cilegon, Banten. Untuk mengetahui informasi terkini kita berhubung bersama Rekan Severina Putra langsung dari lokasi. Severina bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi antrean jalur wisata Anyer saat ini? Jalur wisata Anyer masih terjadi kemacetan parah, yang mana kemacetan ini mulai dari jalur wisata Anyer sepanjang 500 km. Dan saat ini saya sedang berada di Jalan Lingkar Selatan atau Cilegon 5, di mana disini terjadi set parah atau kemacetan parah, Yang mana disini arus, pertemuan antara jalur, arus dari wisata Anyer menuju ke Cilegon dan dari Jakarta menuju ke Cilegon. Memang disini tetap pertemuan arus di mana titik pertemuan ini setelah kesimpulan terus beritahu mengurau antrean-antrean yang akan terjadi Untuk menuju wisata Anyer walaupun kembali. Tidak kesimpulan juga telah melakukan sesuatu yang lain, namun belum dapat mengurau antrean. Dan saat ini walaupun menuju wisata Anyer tidak bisa dilakukan karena kemacetan atau kepadakan wisata menuju Anyer sudah menyambut sampel ke kawasan Pantai Anyer. Dan saat ini Kepala Penisir hanya bisa dilakukan walaupun dari pasang Anyer menuju lagian Pantai Jam Banten. Dan tidak saat ini, jika dibandingkan dengan arus keliburan dari kemarin sampai saat ini, kemarin hanya barakat per jam hanya 400 sampai 500 unit per harinya. Akan berkisar 1.015.000 unit kendaraan yang meluatkan ke kawasan Pantai Anyer. Dan saat ini per jamnya mencapai 1.000 unit kendaraan yang masuk ke kawasan Pantai Anyer. Masih ini. Untuk mengurai kemacetan ataupun kepadatan di lokasi tersebut? Ya memang kepadatan ini masih terjadi mulai dari pukul 6 pagi tadi hingga saat ini. Upaya-upaya dilakukan di kapitut sudah dilakukan pihak ketulisan namun masih terjadi ketabatan hingga sore hari nanti. Akan tersendiri karena melihat dari gerasnya air, air sampai menuju air. Dan juga saat ini akan dilakukan sistem buka titik di jair air. Dan akan dilakukan wawannya pada sore hari di Kostan 5 atau ujung jalan ikar selatan. Sevinal, jika terjadi kemacetan ataupun kepadatan yang tidak usai, apakah akan ada langkah dari pihak kepolisian? Apakah itu akan mengalihkan jalur atau akan ada langkah lain apa? Memang sebagian alam sekenaan akan mengalihkan, yaitu menuju kompeten serang dan kompeten pabedang. Namun akan dilakukan wawannya tersebut pada sore hari karena masih banyaknya kemudian yang menuju wisata air dan menuju wajan selega dan tanjungnya sendiri. Saat ini berperkirakan yang sudah melintas ke di pasalannya sendiri, yaitu jalur wisata air ini sekitar. Dia di unik-unik perlahan yang sudah masuk ke kawasan pantai air, tanjung mesin, dan kawasan wisata lainnya yang ada di Banten. Marlin. Baik, rekan-rekan, terima kasih untuk informasi Anda.